Warren Buffett mengatakan bahwa jika kalian tidak bisa memproduksi uang ketika anda tidur, maka kalian akan terus bekerja sampai anda meninggal. Ini semua adalah tentang passive income. Dan video ini akan membahas spesifik tentang passive income. Menggunakan uang sebagai alat untuk menghasilkan uang, tanpa kalian harus secara fisik melakukan apapun. Saya akan tunjukkan kalian bisa mendapatkan passive income hanya dengan 10 juta saja. Sebelum video ini dimulai teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silakan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Promo spesial di bulan ini. Dengan anda registrasi menggunakan link di kolom deskripsi dan jika anda deposit di bulan ini, kalian bisa mengakses kelas trading secara gratis. Yang nilainya kalau kalian mau beli 200 dolar atau 3 juta rupiah. Kalian bisa dapatkan dengan gratis atau cuma-cuma. Langsung saja cek selengkapnya di kolom deskripsi. Passive income merupakan kunci daripada kekayaan. Karena kalian menghasilkan uang ketika kalian tidur. Passive income ini yang dibangun oleh orang kaya. Kita semua memiliki waktu yang sama yaitu 24 jam dalam sehari. Dan kalian tidak mungkin kerja 24 jam dalam sehari. Yang kalian mau adalah gunakan uang sebagai alat yang bekerja untuk kalian. Kalian mau uang bekerja untuk anda, bukan sebaliknya kalian bekerja untuk uang. Banyak yang mengatakan bahwa kita harus menjadi super kaya baru bisa mendapatkan passive income. Tapi ini tidaklah betul. Kalau kalian punya banyak uang, kalian bisa mendapatkan passive income yang lebih banyak lagi. Tapi kalian tidak butuh uang yang banyak untuk memulai mendapatkan passive income. Langkah pertama, kalian bisa mendapatkan passive income adalah investasi di saham yang membagikan dividen atau impal hasil kepada investor yang memegang saham mereka. Katakanlah kalian investasi di saham McDonald. McDonald akan memberikan kalian dividen karena telah berinvestasi di perusahaan itu. McDonald memberikan kalian 2,4% return atau yield. Artinya jika kalian investasikan 10 juta, maka kalian akan dapatkan 240 ribu di tahun depan. IBM memberikan kalian return sebanyak 5,5%. Artinya jika kalian investasi di perusahaan IBM sebanyak 10 juta, maka kalian akan mendapatkan 550 ribu. IT&T memberikan kalian return sebanyak 7%. Yang artinya jika kalian investasi di perusahaan ini sebanyak 10 juta, maka kalian akan mendapatkan 700 ribu. 240 ribu atau 700 ribu tidak akan mengubah hidup anda. Tidak akan membelikan kamu supercar atau jet pribadi. Tapi ini adalah sebuah awal atau sebuah permulaan. Kalau kalian mempunyai uang sebanyak 10 juta, lalu kalian membeli baju, baju itu tidak akan menghasilkan anda apapun. Tapi dengan anda investasi di perusahaan McDonald, maka kita akan mendapatkan dividen. Dividen atau pembagian hasil kepada perusahaan yang kita investasikan kepada pemilik saham. Dan yang masih kita ingat adalah kita berinvestasi di perusahaan. Yang tujuan kita adalah melihat perusahaan itu berkembang. Jadi jika McDonald ke depan menghasilkan uangnya lebih banyak, maka kita sebagai salah satu pemilik daripada saham di perusahaan McDonald akan diuntukkan karena dengan kenaikan harga saham dan juga kenaikan daripada imbal hasil atau dividen. Yang perlu kalian lakukan adalah secara konsisten investasi di perusahaan yang kuat ini, akumulasi lebih banyak saham di perusahaan ini, dan dengan begitulah kalian bisa berpenghasilan lebih lagi. Dengan cara ini, kalian bisa menentukan tujuan daripada finansial yang anda mau. Jika kalian ingin pasif income sebanyak 60 juta bagaimana? Tentu saja kalian harus meningkatkan nilai daripada investasi anda. Kalau pembagian hasil atau dividen daripada perusahaan, returnnya sebanyak 3%, berarti kalian membutuhkan 2 miliar dong? Apakah artinya anda membutuhkan 2 miliar untuk menghasilkan 60 juta? Tentu saja tidak. Anda tidak membutuhkan 2 miliar untuk menghasilkan 60 juta. Anda cukup membutuhkan 500 juta atau di bawah itu untuk menghasilkan pasif income sebanyak 60 juta. Yang kalian mesti lakukan adalah memulai investasi sendiri mungkin. Dan bagaimana caranya dengan 500 juta saja atau di bawah itu, kalian sudah bisa menghasilkan 60 juta. Itu sudah saya jelaskan step by step atau secara detail di video lain tentang dividen. Kalian bisa cek di kolom deskripsi atau cek di video playlist di bagian mindset pembahasan tentang dividen. Di sana saya sudah menjelaskan step by step bagaimana dengan 500 juta saja. Atau di bawah itu, kalian sudah bisa menghasilkan 60 juta pasif income. Kalau kalian tanya, cara lain bisa nggak? Bisa. Dengan saving di bank di Indonesia dan menerima bunga saja. Dengan cara seperti itu, kalian juga bisa mendapatkan pasif income. Akan tetapi butuh 2 miliar untuk menghasilkan 60 juta. Dan kalian harus ingat bahwa rupiah akan mengalami perlumahan nilai tukar dalam jangka waktu yang panjang. Ingat yang kita investasikan adalah saham perusahaan Amerika. Di mana market selalu mengalami kenaikan dan dolar selalu mengalami kenaikan. Bukan hanya harga saham kalian yang akan double, tapi nilai tukar dolar ke rupiah juga akan double dalam 10 tahun. Sedangkan kalau kalian melakukan saving di bank, kalian tidak akan mendapatkan capital gain dan rupiah kalian akan mengalami perlumahan dalam jangka waktu yang panjang. Semua ini bisa tercapai dalam 5 atau 10 tahun jika kalian konsisten dalam berinvestasi. Dengan cara ini, maka akan mempersingkat waktu untuk mencapai tujuanmu. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan mula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu anda untuk melihat kembali investasi anda. Dan mengatur strategi anda dalam memilih perusahaan yang akan anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan sub-US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman anda. Kalau kalian ingin melakukan investasi atau trading, kalian bisa menggunakan eToro. Yang perlu kalian lakukan adalah daftar akun gratis, transfer dana, lalu kalian bisa beli atau jual sama wapun yang kalian mau dari HP atau komputer. Dan di eToro tidak ada fee atau biaya apapun ketika melakukan trading, tidak seperti broker line. Karena eToro adalah commission free brokerage. Dan yang paling bagus adalah jika kalian deposit 200 dolar di eToro di bulan ini, maka kalian akan mendapatkan kelas trading dari saya yang nilainya 3 juta rupiah. Dan bisa kalian akses seumur hidup. Tentu saja ada batas suatunya dan sampai kuotanya habis atau promonya habis. Jadi ketika batas suatunya habis, kelas ini akan bisa diakses jika kalian membayar kelas ini. Jadi manfaatkan promo di bulan ini dan kalian bisa mendapatkan kelas trading secara gratis. Jadi kalau kalian mau ikutan, caranya gampang, register gratis, deposit, lalu kalian akan mendapatkan kelas trading secara gratis di bulan ini. Jika kalian membutuhkan bantuan untuk membuka akun, kalian bisa tekan link WhatsApp di kolom deskripsi. Itu saja video kali ini, bagi kalian pemula, eToro mempunyai fasilitas copy trade, di mana kalian bisa menduplikasikan trader profesional. Kalian bisa menduplikasikan trading saya, tinggal search Johannes Leong, lalu tinggal klik copy. Saya merekomendasi kalian menyisikan 500 dolar untuk meng-copy trading saya di eToro. Ketika saya untung, maka otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi sejap kali saya upload video. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di eToro. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum membuka rekening di eToro gratis lho. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelepon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. Di eToro merupakan one stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita mendual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manager keuangan, kadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade? Di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapatkan manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau 1.500 dolar untuk saham Google. Dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan di Toro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi berkabunglah dengan di Toro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan walaupun bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akut virtual Anda untuk mengenal lebih jauh dari Toro atau bisa digunakan untuk hati-hatian. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.